Kita secara teknologi, secara invention, secara penemuan itu udah semakin bagus Cuma banyak juga riset menunjukkan bahwa ketimpangan kesejahteraan atau ekonomi itu malah menuju salah satu yang tinggi-tingginya juga di zaman peradaban kita selama sejarah Jadi ada hal yang menarik dibahas gitu artinya kayak distribusinya apakah nggak benar nih gitu Nah makanya salah satu isu yang waktu itu rame banget dibahas adalah tentang ketimpangan itu juga salah satunya disebabkan dengan terkumpulnya kekayaan di sekelompok orang gitu kan Nah itu isunya tentang bilioner dan juga pertanyaannya kayak tadi kenapa pas lagi bilioner nih ada Dan juga dikaitkan tentang oh bilionernya tuh berbuat baik kok gitu mereka melakukan filantropi Ada risetnya juga di, mungkin kalau teman-teman ada yang udah nonton beberapa videonya Anand Girin Dardes dan Rutger Bergman itu ya Ya kemarin kita udah ngasih nih ya harusnya pada nonton ya buat pengantar biar lebih relevan ya perilanya nanti Siap nggak apa-apa nanti kalau belum nonton nanti di-share lagi linknya aja kali ya Rasanya Nanti mungkin diskusi ini aku coba mengulik aja sih mengulik ulang berdasarkan perspektif aku ya setelah nonton video-videonya mereka Ya ide-ide utamanya mereka apa sih dan aku juga makanya pengen diskusi sama teman-teman gitu Nah itu poinnya adalah tadi bilioner ada terus mereka juga berbuat kebaikan tapi kenapa Sumbangan donasi mereka yang sangat besar itu tidak Bukannya tidak mungkin apa kayak kenapa belum nih membuat ketimpangan ini bergerak menjadi yang lebih positif gitu Ini mungkin kita konteksnya sebagai contoh di karena para pengkritisi ini berada di barat gitu ya Mereka ngambil contoh kesnya di Amerika mungkin ya jadi ini mungkin teman-teman juga makanya Kenapa aku mengusulkan diskusi ini aku pengen butuh teman-teman juga nih untuk bisa lebih mengkontekskan lagi Di gimana mungkin kondisinya di negara kita atau di sekitar kita dan nanti kita bisa nanti mengkontekskan lagi Bukan cuma jadi tajuk kita ngobrol mengandai-ngandai di Amerika kayak gitu-gitu-gitu tapi kita kayak gimana Jadi makanya aku ngajuin ini supaya Nah mungkin satu hal lagi yang pengen aku clarify lagi teman-teman disini aku bukan ahlinya Jadi ini aku banyak sangat mengutip dari si Anan aja aku cuma merangkum ide-ide poinnya Dan malah di akhir visual presentasi ini aku banyak pertanyaan yang pengen aku lempar ke forum ini gitu Pengen banyak banget butuh konteks-konteks untuk menajamkan lagi gitu Jadi nanti ditunggu nih kita kenal-kenalan dan ngobrol bareng ya Lanjutkan nih ya apa namanya topiknya nih kayak sebenernya penjabaran apa sih sebenernya dibalik filantropi sama bilioner Dan kehidupan bermasyarakat kita tuh efeknya apa gitu Nah untuk salah satu konsep yang paling menarik bagi aku waktu itu pas menonton Anan tuh ada sebuah analogi Batman gitu Anan tuh pernah cerita tentang analogi Batman dan sebuah perusahaan yang dia bikin si Bruce Wayne punya kan Wayne Enterprise ya Di sebuah kota, untuk kotanya kan si Gotham City itu kan Jadi si, ini aku langsung full quote dari Anan sendiri tentang analoginya dia tentang Batman gitu ya Jadi kayak, you cause problems by day in the way you run your company and then you put on a suit at night and pretend you are the solution Terus kayaknya dia bilang kayak, let's text the hell out of Bruce Wayne Then we wouldn't necessarily need him to put on a costume gitu Jadi tuh analoginya Anan tentang bilioner-bilioner dan filantropinya gitu Bahwa Anan ngerasa semacam kayak Batman gitu Kenapa Bruce Wayne sendiri tuh gak coba ngelakuin perubahan dengan segala masifnya Konteksnya tuh kan ceritanya Wayne Enterprise itu kan udah hampir menguasai Gotham City gitu ya kesannya gitu ya Ini aku gak tau kalau misalnya ada fans Batman yang baca komik yang lebih detail dan bisa berargumen Tapi ini kita ngomongin generalisnya aja gitu ya bahwa ceritanya kan si Wayne Enterprise itu super power banget gitu Kesannya bisa lah melobby hampir semua politisi Gotham gitu harusnya kan gak masuk akal gitu Ngapain Bruce Wayne harus turun tangan sendiri untuk menyelesaikan semua masalahnya dengan jadi vigilante gitu Dengan jadi apa sih namanya pahlawan yang main hakim sendiri lah kasarnya gitu Atau dia ngerasanya ya jalan gue yang kayak gini, gue sendiri itu yang paling bener gitu Padahal ya tadi mungkin dari segi masalah-masalah yang terjadi di Gotham City itu sendiri Itu juga disebabkan oleh Wayne Enterprise bekerja gitu Dia kan hampir diseluruhi di masyarakat gitu ya Kayak misalnya ada kriminal, orangnya itu juga disebabkan karena gak ada pekerjaan Nah itu apakah kalau misalnya bisa dikaitkan itu juga efek dari Wayne Enterprise gitu Kenapa gak si Bruce Wayne ini mikir gitu loh untuk kayak Ya udah gue benerin Wayne Enterprise gue yang sudah menjalar di segala masyarakat untuk memperbaiki masalah itu gitu Jadi kayak itu sebuah analogi yang menarik gitu ya Kalau dipikir-pikir apakah bilioner itu juga seperti itu gitu Dibanding mereka berpilantropilia ngasihnya di ujung gitu ya Kenapa gak coba berevaluasi juga kayak Misalnya mungkin teman-teman ada juga yang sempat baca berita Kalau konteksnya ini balik lagi ke realita gitu ya Amazon dan Jeff Bezos juga sempat dikritik nih pas lagi corona katanya Karyawannya dipaksa kerja Di tengah corona ini banyak yang minta kayak Eh jangan maksain kerja aja nih Misalnya kayak karyawan udah ada protokol kesehatannya atau kesejahterannya dijaga gak gitu Itu kan juga pertanyaan yang menarik Di tengah waktu itu si Jeff Bezos ngasih bilioner Filantropi donasi gitu sekitar berapa juta dolar Tapi ya itu dipertanyakan kayak Eh lu ngasih filantropi keluar organisasi lu padahal Pegawai lu sendiri Di dalam internal lu sendiri gitu ya Pegawai sendiri kayak ya kalau bisa dibilang Amazon sendiri tuh udah kayak masyarakat lah ya udah sangat luas gitu kan Karena masyarakatnya apa Pegawai luas itu gak dipikirin Jadi kan sebuah kontradiksi yang menarik gitu Nah itu Apa namanya Pemikiran pertama yang diajukan oleh Anan Pemikiran tersebut itu gitu bahwa Kayak kacang filantropi itu Bukan menyalahkan kebaikannya Cuman kita diajak berpikir kayak Evaluasi Niatnya bagus Terus gerakannya Dari awal memberikan uang itu bagus Cuman memberikan uangnya itu dibalik itu Atau distribusinya kayak gimana itu perlu dievaluasi barang-barang Jadi satu hal yang aku lihat si Anan sih Sebenernya dia juga bukan kayak Nyerang Tanpa basis gitu ya Tanpa ada objektivitas kayak Ngerasa kayak Oh dia ini Dia emosi aja ngeliat gitu Kayak nih Orang-orang kaya gak perlu ada di dunia ini gitu Tapi dia lebih ngeliat kayak Sebenernya filantropi yang dilakuin oleh si Orang-orang kaya ini Udah seberapa tepat pasaran gitu Dan sebenernya Dibalik kekayaan mereka itu sendiri Ada gak sih Apa namanya Yang perlu dievaluasi bahwa Kekayaan mereka itu sendiri yang menyebabkan masalah yang mereka filantropi Nah ini orangnya ya Kalau ada yang belum nonton Orangnya cukup ikonik ya Dia rambutnya Abu-abu gitu Dia bilang kayak Ini salah satu di interview itu I want to make Batman unnecessary Kayak Analoginya tadi Sebenernya filantropi itu bisa Bisa lebih disesuaikan gitu Dibanding filantropi gede-gedean Tapi tadi kayak efeknya dipertanyakan Nah ini ide satu ya Kalau misalnya Dirangkum nih dari segala pemikiran Anan Yang kalau aku bilang Kita Coba kita sekarang Mengkritisi balik si Anan gitu Jadi kayak Ide-idenya Anan apa sih Kayak dia mengkritisi bilioner gitu-gitu Jadi dia pertama tuh satu ngerasa Sebenernya tuh kita gak perlu ada bilioner gitu Ini konteksnya waktu itu dia ngomongin Ada perbandingan bilioners yang di Amerika gitu Ada yang kebanyakan kulit putih Tapi ada juga yang kulit hitam gitu Itu kayak Dari segi Argumennya ada yang bilang kayak Itu bilioner bisa kok dari orang-orang yang kurang mampu Orang-orang yang tersegregasi Orang hitam bisa kok jadi bilioner gitu Cuman ya Anan bilangnya gini Percaya kita punya bilioner Kita gak perlu punya bilioner Walaupun misalnya kayak tadi contoh Black bilioner itu Ada Salah satu bentuk kayak Starting from the bottom now we're here gitu ya Kayak misalnya sebenernya semuanya orang itu bisa gitu Kayak bisa semua gitu Tapi ya sebenernya itu sistemnya sendiri itu Yang membuat kayak Bilioner itu menjaga bilioner Kepentingan bilioner gitu Kayak mereka terus menjaga kepentingan mereka Dan disenfranchising gitu ya Maksudnya kayak Merugikan Lebih banyak Komunitas Orang-orang yang Tadi kulit hitam tadi ya Walaupun ada black bilioner Ada bilioner yang berkulit hitam Itu sistem itu yang menyebabkan Sebenernya lebih merugikan Lebih banyak orang kulit hitam lain gitu Jadi kalau Seri ide ini sih Anan Kalau mungkin teman-teman lihat videonya Ada video tambahan juga Kalau misalnya teman-teman nge-search di Youtube tuh Anan Nogit tuh Ngikutin debat intelektual di Oxford Union Temanya tentang Is it immoral to be a bilioner? Dia ngobrolin Iya makanya bahwa Sebenernya bilioner itu ada Karena Bilioner itu gak perlu ada Karena tuh dia tuh Sebuah sosok yang muncul Karena kesalahan sistem gitu Dimana sistem Seseorang tuh bisa mempunyai Kekuatan yang berlebihan Yang ujung-ujungnya Sebenernya bilioner itu ada Karena mereka Terlalu Menguasai sebuah Influence atau power Yang akhirnya mengambil Resource-resource yang Sebenernya tidak esensial Buat mereka Tapi Dikuasain oleh mereka gitu Jadi ya Sebenernya bilioner itu Kita tidak boleh Bahkan kalau menurut Anan gitu Jadi tidak boleh Karena itu sebuah Obvious of System Yang ada gitu Yang dimana mereka memakai Kekuatan mereka untuk Mengambil Resource-resource atau kekayaan Yang sebenernya mereka Tidak terlalu butuh Tapi diambil untuk menjaga Kekuasaannya mereka Itu poin pertamanya Anan gitu Bahwa bilioner itu Sebaiknya tidak ada Karena itu sebuah Penyalahan sistem Terus Poin keduanya adalah Filantropinya yang dilakukan oleh Si bilioner itu adalah Sebenernya kayak Pencucian Pencucian dosa Ya pencucian dosa Sebenernya kayak Ya tadi kayak Rada gak nyambung Dari apa yang Internalnya perusahaan mereka Kayak misalnya Ini contohnya di case Amerika lagi ya Teman-teman Ini makanya rada Kurang konteks di Indonesia Kayak kita butuh diskusi gitu ya Tapi ini contoh aja Bahwa kayak Ada Sebuah dinasti lah Di Amerika itu Namanya Cycler Family Dia itu yang Kalau teman-teman Sambil baca disini Salah satu yang mendorong Krisis opioid Itu kayak Obat Obat kesehatan Yang dia Monopoli Yang bikin Banyak orang Amerika Itu jadi kecanduan Kebutuhan obat itu Tapi harganya Dia kontrol lah Kurang lebih gitu Jadi kayak ada Namanya opioid crisis lah Tapi itu Obrolan panjang lain Tapi intinya Udah jadi kayak Rahasia umum lah Si Cycler Family ini tuh Banyak yang benci gitu loh Maksudnya karena Dia melakukan itu Monopoli yang merugikan Kebutuhan Medis orang gitu Kayak sekarang Jamannya ada yang Nimbun masker gitu lah Kadangnya Si Cycler tuh kayak Melakukan seperti itu lah Nah cuman Dalam Prosesnya Sepanjang kayak Beberapa puluh tahun Kebelakang Si Cycler ini kayak Dia menyebarkan Influensnya lewat Foundationnya dia Lewat filantropinya dia Itu ke ini Ini quotesnya Dari Anan juga Ini Suplikantar interview Yang aku ambil Ke Orang-orang yang Influensial di masyarakat Yang butuh dana juga Kayak ke museum Ke media Dan lain-lain Jadi kayak banyak orang Yang akhirnya Generasi-generasi baru gitu Bahkan ya Akhirnya kayak gak tau Kayak Cycler tuh Sebenernya punya 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 kesalahan Yang perlu Dievaluasi Tapi karena dia Sudah melakukan Donasi-donasi Ke influential people Itu yang tanpa disadari Orang tuh jadi Lupa aja gitu loh Bahwa Bukannya Pengen Menyerang tadi ya Kayak kalau ngomongin Dosa dan apa Itu kan moral gitu ya Cuman kayak emang Ada kesalahan Yang secara hukum Juga itu bisa dibanding gitu Yang perlu Dievaluasi Si Cycler itu Tapi gak dibahas Karena ya tadi Dengan donasi Dan filantropinya ini Orang tuh jadi Kayak lupa aja gitu loh Orang tuh jadi Kayak ngerasa Secara Subconscious gitu Generasi-generasi lain Tidak mempermasalahkan Itu lagi gitu Itu yang jadi Kayak loophole Bahwa Banyak filantropi itu Dijadikan sebuah Alat malah Orang-orang kekayaan itu Untuk tetap menguasai Kekayaannya Jadi kayak Kalau misalnya dia tidak melakukan itu Orang bisa tetap Memicu isu Tentang kayak Eh Lu jangan berbisnis Baru dulu nih kasarnya gitu Lu jangan buka Chapter bisnis baru dulu nih Lu coba evaluasi Bisnis lu kemarin Yang sempet bikin opioid crisis Cuma dengan foundation ini Dia bisa menghilangkan Isu-isu itu Supaya Bisnis dia bisa tetap jalan Dan tetap menguasai Kekayaannya gitu Jadi itu yang dipertanyakan oleh Anan Kenyataannya bahwa Banyak foundation yang seperti itu Yang Membersihkan Atau Ngasih Oke Ngasih kontribusi ke masyarakat Tapi Di balik itu dia Punya engine Yang ngasihin Duit donasi itu Yang gak benar juga gitu Jadi kayak Ujung-ujungnya sebenarnya Berbuat baiknya itu Di baliknya ada pengorbanan Banyak orang-orang yang menderita juga Dia itu yang dipertanyakan oleh Anan Dan yang masuk ke poin ketikanya Juga tadi tentang Di saat si bilioner ini Bisa Memutar duit Hasil Bisnis yang Tidak terkontrolnya itu Yang bisnis yang Bisa Merugitan orang Di balik Menghasilkan uangnya itu Akhirnya kan dia jadi punya Resource juga tuh Nah itu dia Bahkan bisa sampai Ngarah ke Melobi politik gitu Ini Ada kasus contohnya sih Pas ditanya tentang Kalau kayak gitu Kayak misalnya Bill Gates tuh Ditanyakan ke Anan Apakah si Bill Gates tuh Ternyata orang-orang yang Bilioner yang Memakai kekayaannya Untuk Menguasai kepentingan Masyarakat Dan tidak Mementingkan Kebutuhan masyarakat Sendiri gitu Misalnya Nah Bill Gates juga bilang Bahwa Kalau misalnya kasusnya si Bill Gates tuh Masih Foundation-nya dia kan sangat luas Tuh gila Luar biasa ya Foundation-nya Bill Gates Masih satu yang terbesar di dunia Dia gak sih Contoh kasus Projeknya Bill Gates Yang di malaria Di beberapa negara Kayak di Afrika Nah itu dia bilang Konteksnya tepat Karena Negara-negara itu Emang butuh bantuan Mereka gak bisa berjalan sendiri Jadi emang butuh Parter-parter private Seperti Bill Gates Yang Perlu bergerak Campur tangan Cuman yang dia bilang Di Amerika sendiri Bill Gates sendiri pun juga Kayak Terlalu banyak power Yang Cara sadar atau tidak sadar Jadi kayak Kalau ngomongin niat kan Kita gak pernah tahu ya Apakah Bill Gates ini punya Kementerian lain atau enggak Cuman secara sistem hukum tuh Karena dia emang punya power Dia tuh melakukan Overlapping influence Yang dimana Contohnya kayak Bill Gates tuh Di Anand bilang Di domestic work ya Maksudnya di Di US Itu dia nge-lobby Banyak kebijakan edukasi Untuk Menurut pendapatnya dia Kayak contohnya tuh Kalau di video Salah satu interviewnya Si Bill Gates tuh Ngedukung kayak Ada namanya charter school lah Itu jadi kayak Kebijakan sekolah Swastanya Amerika gitu Yang awalnya tuh Secara Lobby politik yang Umum Yang di Ngambil voting Secara masif Itu ditolak gitu Misalnya orang gak setuju lah gitu Kayak Ya dievaluasi ulang lah Maksudnya kayak Mungkin ide lu tuh Kurang bagus gitu Bill Gates gitu Cuman Dalam beberapa tahun Dia akhirnya bikin kayak Lobby groups Didonasi Apa Disokong oleh Dananya Bill Gates Ya dia ngerasa kayak Pokoknya cara gue harus Bisa Diterima nih Masyarakat gitu Jadi kayak Si Anan Melihat Bahayanya juga Tentang kalau Bill Gates tuh Punya power yang terlalu Luar biasa gitu loh Bahwa dia bisa Mengganti sistem gitu Bahkan ya Mengganti sistem Dengan segala Influensanya dia Jadi karena Resource-nya ini Terlalu Besar Dibanding rata-rata orang Dia tuh bisa mempengaruhi Dan Overlapping Kebijakan yang ada Di masyarakat Itu yang bahayanya juga Cuman Bill Gates ini contoh Yang masih baik gitu Cuman yang jelek tadi Maksudnya kayak Bill Gates itu masih Mempengaruhi kayak Dia bilang sekolah Perlu lebih baik Tapi Mungkin Terus ikut maunya dia gitu ya Ya Cuman ikut maunya dia Cuman secara awal Proyeknya bagus gitu ya Maksudnya ngomongin sekolah Dan perbaikan edukasi Cuman bayangin kayak tadi Kalau emang misalnya Si bilioner itu kayak si yang Ekonomi Terus Dia ngasih Influensi-influensi ke orang Yang gak nyambung gitu Ngasih donasi ke museum Dan lain-lain Tapi Tujuannya adalah Memprotect Interestnya dia Tentang kayak Yang penting gue bisa terus Monopoly market Itu kan hatinya Power yang berlebihan Tapi Tidak dipakai dengan baik Artinya Ya tadi Bilioner itu Terlalu bahaya Dikasih kekuatan Atau punya kekayaan Yang terlalu gede ini Karena Dia kan bukan Pemerintah ya Itu yang bahaya Maksudnya Dia sebagai Karena bukan pemerintah Lewat foundationnya dia Itu gak bisa Di-precheck Gak bisa diminta Pertanggung jawaban Kayak pemerintah Masyarakat tuh Gak bisa minta Pertanggung jawaban Kayak pemerintah Bisa dituntut gitu Dan dia bilang Ini kan gue private gitu Jadi ya Dengan cara gue Terserah gue Padahal dia udah masuk Karena yang Ngarah ke public interest Tadi kalau Si secular itu Masalah di Obat dan kesehatan Masyarakat Jadi ya Poinnya Anandi Poin ketiga ini Intinya adalah Di saat si bilioner ini Punya power Akhirnya dia masuk Ke kebijakan publik Itu gak bisa di-held Accountable sama kayak Pemerintahan Jadi Jadi dia Gede Tapi dia gak punya Regulasi yang bisa Mengontrol dia Jadi yaudah pokoknya Terserah dia gitu Kesannya jadi Kita Memberikan Kepercayaan yang luar biasa gitu Ke dia Tapi kita gak punya Gak punya Hak juga untuk Mengkritisi dia gitu Karena itu Foundation Itu bukan pemerintahan Jadi di saat dia masuk Mempengaruhi kebijakan publik Kita gak bisa Punya suara gitu Karena itu sebenarnya Udah punya dia Ya argumennya Ini privat kok Tapi padahal Mempengaruhi publik Jadi ya Anan bilang Harusnya intinya power itu Kalau udah gak Apalagi ngomongin ke arah publik Itu harusnya udah ranah Ke sebuah organisasi Kayak pemerintahan Yang emang bisa Diakuntabilitas Selain masyarakat Secara umum Bukan kayak Bukan kayak foundation Yang disokong oleh korporasi Yang disaat dia Memasukkan agentanya Dia sendiri Itu gak bisa Gak bisa Dipertanggungjawabkan Nah Poin keempatnya Anan sih Terakhir ini Kalau si Anan bilangnya Government dan didistribusikan ulang Dan didistribusikan ulang ke masyarakat Itu harusnya seberapa Kayaknya dia ngusulin Adalah Perpajakan Jadi kayak Ini kalau di quotesnya Dia kan Semakin Dari tahun 80-an Sampai sekarang Contohnya di Amerika Semakin Terlalu Menguntungkan Korporasi Dan videoner Jadi kayak Ada contohnya Katanya Secara personal Warren Buffett Atau Jeff Bezos Warren Buffett Warren Buffett Yang ngomong sendiri Dia bilang Masa pajak gue Lebih kecil Dibanding asisten Pribadi gue Dia bilang kayak gitu Karena Warren Buffett Itu yang dia bilang Karena Banyak loophole Yang bikin Si orang-orang kaya ini Bisa tetap Menguasai Kekayaannya dia Padahal Secara sistem Pajak itu Didesain Emang perlu Untuk Membalanskan Supaya orang itu Tidak boleh Ya apa namanya Sesuai Progressive Harusnya sesuai Ya udah lah Lu kan udah lebih kaya Harusnya pajak kontribusi Lu ke masyarakat Dengan hasil kekayaan Lu itu Mengambil resource Yang ada di negara Itu harusnya Lu lebih tinggi kan Cuma dengan loophole foundation Itu dia bisa tetap Kayak tadi Duitnya dialahin Ke loophole foundation Foundation-nya itu Dipakai untuk kepentingannya dia Duitnya balik lagi ke dia Jadi ujung-ujungnya Gak didistribusikan Balik ke pemerintah Yang Buat Projek-projek masyarakat Jadi Dia ngerasanya Kuncinya di pajak itu Nah itu Poin Kalau bisa bilang Rangkuman lah ya Lanjutnya sih Aku pengen lebih diskusi aja sih Bahwa tadi Kalau Anan kan sudah menjabarkan Empat poin itu ya Bahwa Kalau kita ulang tadi Biar nanti Biar gak lupa Jadi intinya Billionaire itu Sebenarnya Seharusnya tidak ada Karena dia Menyalahkan sistem Dengan mengambil Resource yang berlebihan Dan Mengontrol Influence yang terlalu Terlalu kuat Dan Apa namanya Filantrofi yang Ada itu Sebenarnya Hanya tools Untuk menjaga kekayaan Dan influensi mereka Yang ketiga Ya Billionaire itu Sebuah Sosok yang Emang Punya kekuatan yang Berlebihan Yang butuh Di Kontrol gitu Dengan sebuah Peraturan Yang membuat Billionaire itu Seharusnya dibatasin Atau bahkan tidak ada Dan Poin keempat Tadi salah satu solusinya Dimana ya Ujung-ujungnya Kalau tadi kita ngomongin Hubungan kesejahteraan Masyarakat Harusnya dengan Kita memahami lagi Tentang kayak Oh ternyata Billionaire itu ada Ada dengan cara Seperti itu Dan mereka terus ada Dengan cara-cara Seperti Filantrofi ini Ya Apa namanya Sebenarnya Ini yang mari kita diskusikan Kita penasaran Tentang Bagi call teman-teman Gimana nih Kayak sebenarnya Apakah moral gitu ya Ini kalau kita ngomongin Mungkin di luar moral juga boleh Secara objektif juga Setelah tadi Anang Beberapa ide Kayak contohnya Drianan itu Menjabarkan tentang Billionaire punya Kekurangan-kurangan Seperti itu Apakah perlu ada Dan Apakah boleh ada Billionaire itu Di sebuah masyarakat Terus Apakah pajak itu Solusi yang tepat Aku juga penasaran sih Karena Salah satu Argumen yang paling Gampang Dikeluarkan oleh Banyak orang-orang yang Gak suka Tentang pajak itu Bilang kayak Ah ngapain tuh pajak Pemerintah juga korup Gitu kan Masih banyak yang Gitu kan Iya Argumennya Terus Ngomongin tentang Kayak Di balik itu sendiri Kayak apa sih Kayak kita sendiri Bagi mungkin yang Udah tahu Tentang Ilmu-ilmu Tentang kayak Ekonomi seperti ini Apa sih yang mungkin Bisa kita lakukan Gak perlu muluk-muluk Tapi apa sih yang bisa kita lakukan Secara At least ke masyarakat kita Supaya tidak terjebak Dalam Kekurangan-kekurangan Sistem yang ada Sekarang ini Itu mungkin Hal yang penasaran Aku diskusiin sih Bareng-bareng Itu Itu tajuk opini Itu tajuk opini yang Aku Satu tadi Tentang Kalau menurut teman-teman Tadi Sebenarnya Bilioner itu Tadi ya Dengan Mungkin udah ada yang nonton Videonya Anan Sama Pas aku coba ulang lagi Ide nya Anan Sebenarnya bilioner itu Perlu ada gak sih Di masyarakat gitu ya Dengan Sebuah Kekuatan dia Yang luar biasa tadi Ada juga Potensi mereka Bisa Mengakali Aturan Bahkan bisa mengakali Pemerintahan Dan juga Mereka bisa Meng-influence Gejakan masyarakat Apakah itu perlu ada Bilioner Di masyarakat Sekarang ini Terus Kedua Kalau tadi kita ngomongin Solusinya tentang pajak ya Kalau menurut teman-teman Pajak tuh Tempat gak ya Karena kita ngomongin Baik lagi Bukan cuma Kita bukan cuma Pengen mikirin Wah ini bilioner Masalah besar Dunia Cuman kita juga ngomongin Konteks yang praktisnya Sebenarnya Pajak itu bisa gak sih Jadi sebuah solusi Lagi di Indonesia Kalau teman-teman Kalau melihat di Indonesia Seperti apa Yang ketiga mungkin Lebih praktis lagi Kalau kita sendiri Menyikapinya Baiknya gimana ya Dengan kayak Kalau tadi ada tajuk Perspektif bahwa Sebenarnya Masalah elkat sekarang yang ada Masalah yang ada juga Itu juga mungkin ada Salah satu faktornya Tentang Kekayaan Terus dibalik itu Filantropi yang ada Di sekitar kita tuh Apa yang mungkin Bisa kita pengaruhi Atau yang bisa kita lakukan Untuk Tujuannya sih Balik lagi ke kesejahteraan Sekitar kita ya Bukan masalah Menyalahkan satu pihak Atau Mengkutuk Satu orang gitu Siap Berarti kita mulai dari yang pertama ya Apakah billionaire itu Moral Silahkan ada yang mau menanggapi dulu Di unmute aja silahkan Jadi kita bisa diskusi Karena maksudnya Diskusi daring ya Jadi Sebenarnya cukup Cukup Baik Cukup komplit lah itu Untuk meringkas video Dan bahasan yang harus kita bahas Monggo Silahkan Bisa di unmute kok masing-masing Bentar Bener kan Aku siap Ya bisa di unmute masing-masing Silahkan Kalau ada yang sungkan Ya bisa lewat chat Boleh nanti Aku bantu Sampaikan Ke forum Kalau lagi tidak memungkinkan Untuk menyalakan Halo Halo silahkan Mas Randi Iya Iya Sebenarnya ini bahasannya menarik nih Silahkan Karena Memang berhubungan dengan Apa yang sekarang saya Dan teman-teman lagi lakukan Apa tuh Jadi Kita lagi Meneruskan ideation kemarin Setelah Startup weekend seasonernya Tentang bagaimana menghadapi Dan solusi terhadap Covid sih Cuman Kita mempunyai hal yang Sebenarnya Sedikit bersinggungan Dengan apa yang dibahas sekarang sih Apa tuh Kalau Saya lihat sih Masalah filantropis ini Kan sebenarnya sih Sangat Sangat Subjektif Tergantung sebenarnya Bagaimana sudut pandang Tentang kebaikan itu sendiri Kalaupun Ya Since saya bukan milioner Jadi saya gak tahu Gak bisa dalam Bicara dalam Setelah pandang mereka Cuman Kalau dari sudut pandang Orang yang di luar Melihat Bahwa ketika Kebaikan ini dilakukan Ya itu adalah kebaikan Sebenarnya Orang gak melihat ada MBL-MBL lain di belakangnya Karena yang tahu itu sendiri Hanya mereka Yang melakukan kebaikan itu Apa sih Yang melakukan ya Ya betul Nah kalau misalnya pun Bagaimana caranya Sebenarnya Kayak tadi Pajak Itu bisa mencegah Bilyoner ini bermain Atau apa Sebenarnya sih Apapun yang dilakukan Sebenarnya tetap Adakan ada celah Kalau Kalau kami sih berpikir Dari sudut pandang Apa yang Kami sedang melakukan sekarang Adalah Membawa kebaikan itu Kembali ke masyarakat Jadi Ya balik lagi ke People power itu Bagaimana Bagaimana Bila antropis ini Bagaimana Bila antropis ini Sebenarnya Akhirnya dipegang Sema oleh masyarakat Yang melakukan itu sendiri Jadi Lebih kayak Ketika ada kebutuhan Ada kebutuhan Bantuan atau apapun Masyarakat yang lebih cepat Untuk tangkap Untuk Ya istilahnya Berbagi kebaikan itu sendiri Sebelum ada Misalnya Orang-orang tertentu Yang memanfaatkan Kondisi tersebut Metodenya Misalnya kayak gimana Metodenya Sebenarnya sih Kalau dari kita Mau lihat Sederhananya Kalau Filantropis yang Seperti Bill Gates Sudah ngomongnya Sangat makro Dalam arti Dia Biayain buat Riset malaria Dia biayain buat Inilah Itulah Pelitian segala macam Sementara kan Kalau kita Ngelihat keadaan Di lapangan Banyak kan sebenarnya Kebutuhan-kebutuhan Masyarakat yang Membutuhkan bantuan itu Dalam Kapasitas mikro Yang masuk Kapasitas mikro itu Bisa kita lihat Dalam sekarang ya Kondisi covid ya Ini banyak banget Contoh gitu kan Ketika orang Sangat-sangat Menggebu-gebu Membuat sebuah Donasi Atau apa Ya kalau kita Ngomong merk ya Kita bisa Dan crowdfunding Crowdfunding yang lain Yang notabene Itu sebenarnya Dia menampung Donasi orang Yang akan diselurkan Gitu kan Tetapi kan Kalau menurut Penelitian kami Selama ini adalah Banyak donasi-donasi itu Pun tidak tepat sasaran Itu pertama Yang swasta tidak tepat sasaran Yang pemerintah pun lambat Ini kan menjadi celah Menjadi celah Untuk bilioner masuk Ya kan Karena mereka pun punya Resource untuk melakukan itu Gitu kan Atas ketidak Tepatan dan kelambatan ini Tapi kenyataannya Sebenarnya banyak Orang-orang yang tipikalnya Individu Itu pengen membantu Secara langsung Itu kan kita banyak Lihat di lapangan Banyak orang yang Membawa kendaraannya sendiri Isinya semua Sembako Dia bagiin aja Di jalan Simpel itu sebenarnya Itu yang kami maksud Adalah kembalikan Itu ke masyarakat Ketika masyarakat mempunyai Rasa filantropis Walaupun dia tidak mempunyai Dana besar Tapi dia bisa mempunyai Coverage yang cukup lebar Dalam arti Dia bisa lihat kanan-kiri Tanpa perlu ada Orang lain masuk Nah itu yang kita lihat Ada selah di sana Dimana sebenarnya Bisa dikembalikan lagi Ke masyarakat Sebelum ya Sebelum si pemain-pemain besar ini Turun Dan akhirnya ya Dimanfaatkan untuk Hal-hal yang Di luar kebaikan itu sendiri Sponsorship atau apalah Untuk menekan pemerintah Sebenarnya sih Kalau saya Melihatnya kayak gitu Karena itu Berkenaan sama Memang proyek yang kita Mau jalanin juga sih Oke Dikembalikan kepada Publik ya Crowd ya Itu malah lebih condong Bisa menjawab Poin ketiga Kalau menurutku ya Dari yang Yang dibahas Dari Fikbar tadi Tapi mungkin Fikbar ada yang mau Ditangkepin dulu Terkaitnya tadi Disampaikan Aku setuju sih Itu memang benar Poin ketiga Maksudnya memang Tentang Ya sebenarnya Jadi kalau emang Kalau kita pikirin Tentang Billioner nih Cukup dalam atau enggak Sebenarnya gak terlalu Ngaruh langsung Ke kehidupan kita ya Bener Cuman Itu Kalau dari sudut pandang Yang bergerak Dengan apa yang bisa kita lakukan Aku setuju banget sih Cuman ya tadi Mungkin lebih Efeknya tadi Di saat kita mengenal Bilioner dan Filantropi Pemikiran ya Maksudnya pemikiran Ini kan belum Belum jadi sebuah Opini yang kuat juga ya Misalnya sebuah Perspektif yang kuat juga Maksudnya opini bisa dibilang Bilioner dan filantropi Ini mungkin Kita juga jadi lebih Mengerti At least kita bisa Mengambil sikap gitu Kayak tentang Simpel Kayak misalnya Oh ada brand yang Bisa kita hindarin Supaya kita tidak Men-support dia Don't know Itu bisa satu Atau Kita juga akhirnya Kalau tadi itu yang lebih Ke defensifnya Kita juga tadi Offensifnya kita bisa Lebih bergerak Oh kita tahu nih Misalnya Para gerakan-gerakan Yang masif ini Itu di Apa namanya Ada bayangan yang Kurang sehat lah Nah dari pelajaran itu Kita akhirnya bisa bergerak Jadi yang Seperti masalah yang dibilang ya Jadi mungkin Menurut aku tadi Bisa kita jadiin Pembelajaran Untuk bagi kita Pas merupakan Kita bisa Tidak mengulangi Atau tidak mencontoh Kekurangan dia Itu Iya karena terkadang Yang kita ketahui Itu fakta di lapangan Adalah Sebenarnya filantropi Ini masuk Itu memang karena Kelemahan Balik lagi Kelemahan sistem gitu Dan kelambatan dari Memang Pemerintah Dan faktor-faktor lain Untuk membantu Yang membutuhkan gitu Nah ketika Memang Ditambah lagi Dengan beberapa faktor Misalnya ada Masyarakat sekitarnya Memang cukup Ignorance gitu Ya udah Akhirnya yang membutuhkan Bantuan ya Gue dari mana aja deh Gitu Kalau ada ya Bantu-bantu Akhirnya kita Dia mau Atas nama brand kah Mau atas nama apa Mau abis itu Di belakangnya ada apa Ya mereka udah gak peduli Yang penting saya bisa hidup dulu deh Dan ini Fakta ini Sangat terlihat Ketika Ya pandemi Covid ini gitu Karena memang Banyak banget yang terimbas Dan kita bisa lihat nih Karakter-karakter orang keluar Seperti apa Bagaimana sih Alur-alur Alur bantuan selama ini Yang terjadi gitu kan Itu muncul gitu Pada saat ini Jadi kayak Data-data yang kita mau ambil tuh Lebih mudah kita Saplok gitu Oh ini Titik ini tuh begini Titik ini begini Gitu Ya memang Kalau kondisi krisis gini tuh Emang pasti juga Gak terlalu kepikiran Sampai menggali Wah ini sebenarnya Duh itu dari mana nih Ya memang karena Emang-emangnya Begini sih ya Tapi justru Gue menariknya disitu adalah Gini gak sih Kayak orang kan berarti Banyak yang vulnerable kan Dengan situasi pandemi ini Berarti kan malah makin kelihatan Bahwa Situasi seperti ini Orang jadi gak terlalu mikir Ini sebenarnya dari mana Apa-apa Yang penting ada yang bantu Udah baik Cukup disitu Ya Berarti kan maksudnya Justru kesalahannya Ternyata pada satu step Mundur lagi kan Bahwa ada Orang-orang Yang sampai Sekarang pun Dengan situasi yang modern Yang katanya sudah maju Masih begitu Rawan gitu Rentan Dengan Situasi yang seperti ini sedikit Bukan berarti sedikit ya Maksudnya dengan situasi seperti ini Mereka langsung bergantung Kepada bantuan gitu Bener Gak ada yang namanya tabungan Gak ada yang namanya Apa-apa gitu Berarti kan maksudnya Di situasi Biasa pun Di luar situasi pandemi ini Mereka memang situasinya sudah rentan gitu Kena sesuatu dikit Misalnya sakit dikit BPJSnya gak tembus Masuk jatuh miskin ya Apalagi kayak gini Kena pandemi Kena PHK Ekonomi gak jalan Wah makin Terperosuk gitu sih Nah itu Nah itu Poin tentang kesenjakan itu Sebenarnya Mas Kasinani Thank you dari minding ya Mungkin tadi ada Aku juga jadi Sebenarnya ada poin yang Lebih detail tentang pertanyaanku sih Tentang Sebenarnya perlu ada Billionaire atau enggak Kita bahas Yang konteks Ini kan Misalnya tadi Misalnya Aku juga salah satu baca Misalnya Tentang AIC ya Ada yang Buru-buru AIC ini ya Oh Ada yang katanya Meriport bahwa Banyak praktik yang Kurang Manusiawi Atau kurang Memikirkan kesejahteraan Karyawannya lah Di AIC ini ada yang Pemutusan Sepihak Dan lain-lain Yang kayak gitu-gitu Yang lebih hamil Ya Nggak tau itu Mungkin bisa dicek Tapi misalnya Kalau misalnya itu Anggap itu sebuah Info aja ya Cuman kita jadikan konteks Yang Belum tentu AIC Suatu perusahaan Anggap itu suatu perusahaan aja Gitu kan Kan kondisi pandemi ini Ini kan juga kelihatan Tentang kesenjakan ini Terjadi bahwa Ada atasan-atasan Perusahaan Yang Misalnya kalau Kalau diajukan gitu ya Sebuah mikirin ya Kayak Lu kalau misalnya Gaji-gaji lu Perusahaan Leader-leader lu Dipotong dikit gitu ya Untuk bisa menyelamatkan Karyawan lu Supaya Dia bisa makan Sebulan ke depan Tiga bulan ke depan Soal corona ini Kenapa gak lu lakukan itu sih gitu Kenapa lu harus sampai Motong Motong karyawan lu Sampai Total gitu Itu kan pertanyaan yang menarik juga Bahwa kayak Maksudnya Sama tentang Pemikiran bilioner itu Seperti yang Anan bilang Bahwa kadang bilioner itu Didorong sebuah Insting Mereka tuh Pengen melindungi diri mereka sendiri Padahal Sebenarnya Mereka yang dilindungi itu Juga bukan masalah Esensial kehidupan Hidup otomatik Tapi itu mengorbankan Kepentingan luar biasanya Orang-orang di bawahnya mereka Yang terdekat misalnya Karyawannya mereka Yang Padahal karyawannya mereka itu Bisa hidup otomatik gitu Jadi Se-simple Kadang bilioner itu juga Membuat sistem yang Orang-orang kaya yang gak mau Ngalah dikit Dalam kekayaan mereka Atau Apa namanya Kesegala Ketajiran mereka gitu Untuk Dikit mengalah Bukan lewat bantuan Once gini gitu Cuman Dari segi yang tadi Kayak misalnya gajinya Anggep kalau misalnya gaji buruh itu Dari Kita gak ngomongin secara Indonesia ya Aku gak ngomongin kalau Indonesia Mungkin luas banget Cuman kalau misalnya Kalau sebuah perusahaan itu Emang udah sadar Menjaga kesejahteraan Buruhnya gitu Itu udah jadi sebuah Pemikiran utamanya dia Mungkin kejadian buruh Yang Di tengah Hidup otomatis Pas keadaan kayak gini Mungkin gak terjadi gitu loh Itu sebenarnya Sebuah pemikiran Atau sebuah pertanyaan yang menarik juga sih Yang bisa dibahas ya Tentang Kenapa bilioner itu Tidak mau mengalah dikit gitu loh Maksudnya ngalah tuh Bukan dengan kayak Ya dan ini gue donasi gitu Cuman Kenapa gak dibikin sistemnya Untuk dibagi gajinya Jadi lebih merata dulu gitu loh Apalagi Terangkapan di kondisi pandemi gini Itu yang perlu dipertanyakan gitu Mungkin sampai dikit Ngalahnya tuh Seakan-akan Yang mereka bisa lakukan adalah Duitnya masuk ke mereka dulu Baru dengan kebaikan hati mereka Turun lagi Sebagai bantuan Atau sebagai Iya Bukan misalnya perusahaan Benar kayak tadi lo bilang Perusahaannya Gajinya dinaikin Jadi mungkin profit dia turun Tapi Mekanismenya kan menjadi Pegawainya itu sejahtera dari awal Dari Ini kan perusahaan Ini perusahaan Ini pegawai Ini pemilik Bukan jalurnya masuk ke pemilik dulu Disumbang deh Ke pegawai Tapi langsung Dari perusahaan Langsung ke Pegawainya Walaupun memang tadi Kata lo bilang Resikonya adalah Ya profitnya dia berkurang Ngalahnya harusnya disitu Bukan ngalah disisi Duitnya masuk ke gue dulu Terus kayak Ah gue baik nih Gue kasih Mungkin kan kesannya jadi Robin Hood Ya sudah Baiknya di titik yang Kebaikan Benevolennya dia gitu Iya Maksudnya kayak tadi Kalau Maksudnya mungkin bukan profit aja ya Maksudnya anggap Sebenernya profit itu masih bisa tinggi Cuman tadi distribusinya gitu loh Maksudnya kayak Kenapa sih Top of the topnya banget tuh Ngambil gajinya luar biasa tinggi gitu loh Maksudnya Sebenernya itu kan sah-sah aja gitu kan Cuman Ya mungkin orang bilangnya Kalau dibalik Pasar ya Maksudnya kalau dibalik itu Dibalik itu misalnya kayak Ini pertanyaan retorik Kayak bukan retorik sih Maksudnya pertanyaan logi aja ya Misalnya kalau teman-teman nih Jadi sebuah Anggapnya kayak misalnya startup gitu loh Yang udah disuntik di belaran dolar gitu Ngambil gaji misalnya Puluhan juta gitu ya Belum bilioner deh gitu Maksudnya kita ngambil puluhan juta Tapi dibalik itu Padahal teman-teman juga tahu Ada Sekelompok karyawan yang sebenarnya Gaji sih ya sih Bagus sih Cuman Teman-teman tahu lah Anggap teman-teman udah dapet datanya Di wilayah tempat tinggal Si karyawan itu Itu tuh gak Bener-bener sejahtera gitu Ya itu jadi kayak Misalnya kayak hidup Hidup nanggung Bukan nanggung Maksudnya secukupnya Jadi pas Jadi ini kelihatan Pas keadaan-keadaan yang Emang gue ya kayak gini Kayak kelihatan gak ada solidaritasnya gitu loh Maksudnya Solidaritasnya Apakah Ya maksudnya apakah itu Baik gitu loh Maksudnya kita tadi Apakah kita baik ya Misalnya dia mau bilioner Atau orang kaya Atau kita top leader manajemen Mengambil Profit Misalnya mengambil untung Yang udah dikumpulin bersama-sama gitu ya Maksudnya semua punya berkontribusinya juga kan Tadi kan emang mungkin secara adil Oke doang top leader Yang emang Kerjanya lebih Tinggi Kesulitannya Dapat gaji yang lebih tinggi kan Cuman Pembagiannya apakah Perus ekstrim itu gitu loh Sampai Orang-orang di bawah itu Kesusahannya Kesusahannya Yang riskan Itu sebuah Tajuk yang Tentangnya tadi Kenapa bilioner itu Dipertanyakan ada gitu Karena Apakah segitunya Lu perlu jadi bilioner gitu loh Mungkin kalau menambah itu sedikit Bisa juga gini Kayak Ya apakah mereka Tidak bisa Ngalah gitu ya Di sisi lainnya Sebenarnya mungkin Dibuat suatu Negara yang sebenarnya itu Pesenjangannya tidak sebegitu Parah Mungkin bilioner masih ada Tapi tidak sesenjang itu gitu Kayak Skandinavia Negara-negara Skandinavia itu kan Ya kesejahteraan hidupnya tinggi Kesejahteraan hidupnya tinggi Kesejahteraan hidupnya tinggi Kesejahteraannya itu tapi kecil Dibanding dengan Misalnya US gitu Indonesia itu termasuk tinggi deh Kalau gak salah Tapi memang Di sana pajaknya gede banget Tapi mereka mekanisme-nya lewat pajak sih Itu dia kan Makanya kan sebenarnya kayak Mungkin benar terkenal Maksudnya bukan masalah Jumlahnya kali ya Misalnya mau jadi bilioner Atau apa Kayak tadi misalnya jumlah Jarak bilioner kejutawan Itu gak beda jauh gitu Ya mungkin gak masalah gitu Sebenarnya ini Kalau aku mungkin Tertarik tentang Sebuah tantangan pertanyaan itu Tentang Ya bukan masalah nominal Hartanya gitu Cuma maksudnya Pembagiannya gitu Jadi maksudnya kayak Apakah baik gitu Dan maksudnya kalau apalagi Secara pemerintah Secara hukum gitu ya Apakah sebenarnya itu Boleh gitu loh Ada sebuah kelompok yang Menguasai kekayaan terlalu berlebih Dan mereka melindungi gitu Misalnya mereka aktif Melindungi kepentingan itu Padahal ada kelompok yang memang Sangat riskan gitu Jadi kayak yang tadi Hitungannya Iteserah mau jadi bilioner atau apa Tapi Yang bawah ditarik dulu Jadi bilioner juga dah Ya maksudnya Batas bawahnya itu Dinaikin dulu gitu Jadi kalau mau Karya itu ya Yang Apa ya Yang bawah-bawah itu Dikasih ruang dulu Benar-benar Jadi kan kayak Segala teknologi advancement itu Bukan cuma buat dia doang Harusnya gitu kan Kesejahteraannya harusnya Dijaga bersama gitu Walaupun misalnya mau dibilang Sesuai kompetensi dan apa-apa Kan ya gak masalah Tapi ya tadi Maksudnya apakah harus ekstrim itu gitu kan Perbedaan jauhnya gitu Ya itu sih mungkin Ya itu pertanyaan lagi sih Ketika teman-teman Gimana kalau menonton Apakah Apakah terlalu delus Terlalu sosialis Ya bisa juga Mungkin Tapi Scandinavia itu Scandinavia itu bukan negara sosialis Mereka kayak First stage Maksudnya negara yang Menyediakan banyak Jaring pengaman sosial Sumber dunia dari pajak Mungkin yang lain mau menambahkan Atau menanggapi deh Dengan Inser Kita perlu diskusi aja disini Biar rame Kalau mau chat boleh juga ya Mungkin tadi Kalau dikasih Dikasih konteks Diskusinya udah sampai mana tadi ya Kalau biar tadi kita gak kepajangan ya Kasihnya Sebenarnya apakah Sebenarnya tadi Billionaire itu sosok yang Ngomongin apalagi tentang Corona ini ya Tentang kesenjangan Apakah sebenarnya Billionaire itu Sebaiknya tidak ada Dengan mereka bikin sistem gitu Maksudnya sistem Harusnya lebih dinaikin dulu Kesejahteraan Orang-orang Atau karyawannya at least gitu Jadi ya tadi Keadaan-keadaan yang riskan kayak gini tuh Gak perlu ada donasi yang berlebihan Karena secara sistem itu udah dijaga gitu Nah Menurut teman-teman itu Gimana kayak Setuju gak sih tentang Kedang-kedang gitu Jadi kayak Gak tau betulnya gaji atau gimana Tapi kesejahteraan itu harusnya Dibagi rata dulu Supaya gak sampai ada orang yang Sampai mengais Di saat keadaan yang Susah kayak gini Susah Apakah ini kalau ekstrim juga Boleh cek disini nih Aku cek disini Atau mau Menyampaikan langsung Biar bisa interaksi Lebih mudah Menggol-menggol Ntar takutnya keburu Abis lagi Misalnya memang Waktu Waktu Diskusinya memang Dua kali meeting zoom Pas 40 menit 40 menit Oh iya pas Menggol Apakah ada Silahkan di unmute aja Di pencet Unmute Kalau belum ada Aku yang nanggepin Kalau gue ada yang mau di Gue ada beberapa hal yang Cadangan nih Maksudnya bukan cadangan Kayak buat menimpali itu Tapi kalau yang lain ada Mending yang lain dulu Biar kita bisa lebih Ramai Aku sudah ngerasa pun juga Ya opini Aku masih dangkal banget ya Kasana Oh iya enggak Bim Halo Silahkan Aku mungkin Nambahin Kayak Nambah pertanyaan sih Oh silahkan Bagaimana kalau misalnya Oke lah Tadi Mas Randi juga Sempat ngomongin tentang Redefinisi Si Apa Perbuatan baik Itu tadi kan Kayak Sebenarnya bisa jadi Emang mereka Menganggap Ya ini Ini adalah cara Untuk berbuat baik Aku tuh mikir Ya benar sih Emang bisa Jadikan kayak gitu Bahkan ditambah lagi Kita lagi fakta bahwa Kayak mereka Mikir kayak Ini akan lebih bijak Ketika Aku yang mengolah Orang lain Ketika Emang gak mampu Untuk menjadi Menjadi Apa Mengolah Resource sebesar ini Karena kemampuanku Kecerdasanku Privilegedku Dan Apa Emang yang sudah Aku kerjakan selama ini Dan akhirnya ini Aku dapat Dan Bahkan Gak membagipun Itu Suatu hal yang sudah Kudapatkan gitu Jadi Bahkan ya Gak bisa mendapatkan Dan ini tak bagi karena Ya lebih aja ini Baiknya aku gitu Jadi Aku malah Ambil pertanyaan Kalau misalnya Bagaimana Banyak Brioner ini Malah berpikir Untuk Ya memang Yang terbaik itu Yang aku kelola Karena Lebih banyak orang yang ngomong Malah nanti pada Ngomongin hal yang Baginya gimana nih Untuk Ya bisa jadi Demokrasi Tidak secantik itu Aku cuma nambahin Nambahin pertanyaan Itu satu lagi Yang kedua Nambahin tentang Seperti kan Kalau kita ngomongin Konteks billionaire Kan pasti kita tadi Ngomongin dengan Ketaris Dengan Yang lain-lain Kan Ujung-ujung Namanya Uang kan Dia banyak uang Makanya kita sebut Billionaire Ya Banyak orang Bahkan pemerintah Bisa digerakkan Dengan uang Karena konsep Kekayaannya Adalah banyak uang Nah Aku cuma nambahin Nambahin aja Dengan Uang itu Tetap dibutuhkan Kayak Batas Untuk kita bisa hidup Karena itu alat tukar Yang sekarang Sah untuk kita Hidup dan kebutuhan kita Nggak mungkin dibutuhi Kita sendiri Kayak Ngomongin Aku pernah Baca Nggak tahu salah apa Bener AQ itu Kalau udah 100 Bedanya itu Sama Beda jahunya Sama yang 100 Ke bawah Kalau udah 100 Ke atas Naik itu Beda Cuma Tidak beda jauh Gitu juga Ada yang Tentang Exploitasi resource Dulu aku ikut Kelas Universal Basic Income Dia ngomongin Tentang Resource itu Dikelola aja Pada titik tertentu Akan mencapai puncak Tapi ketika orang Sudah sejahtera Dengan resource itu Exploitasi resource itu Otomatis akan turun Nah Ngomongin balik ke yang tadi Bayangku oke lah Uang itu tetap Dibutuhkan Tapi harusnya Sudut pandang kita Ya ini aku mikirnya Cuma solusi pribadi Untuk kita masing-masing Kalau billionaire Bisa gerakkan dengan uang Ya jangan Selalu mau Digerakkan dengan uang Ini cuma usulan aja Soalnya Ya kalau kita tetap Ujungnya mau Digerakkan dengan uang Ya billionaire akan tetap ada Mau gimana pun Kalau Apalagi sudut pandangnya Yang kayak tadi tak sampaikan Nah Tapi uang tetap dibutuhkan Untuk semacam standar Bayangku kayak apa ya Kita ada patokan sendiri Yang Yang baiknya itu juga Lebih baik ada standar Atau kolektifnya Ya sejauh ini mungkin masih dengan Apa namanya Aku pikir kayak Indonesia punya UMK kan itu Diukur dari Apa Apa ya namanya Aku lupa Kriteria hidup layak Kriteria hidup layak Walaupun itu Sudah gak pernah dilakukan Terakhir 2015 Itu terakhir Dilakukan 2015 Katanya Sensus 2020 ini Akan dilakukan lagi Kalau dibaca Nah Tapi ya misalnya itu Ditambah berapa persen Jadi Jadi patokan Untuk minimal Kita Striving kayak apa ya Kayak Dalam tanda kutip Agak Agak Ngemis atau agak Ya bukan ngemis sih Kayak bekerja keras Mendapatkan uang Sampai batas Tahap tertentu Tapi setelah itu ya Jangan lagi-lagi Secara pribadi Bisa Tenaga itu Dibeli hanya dengan Uang Jadi Mendestkonstruksi juga Sudah pandang Kekayaan Dalam tanda kutip itu Gimana Soalnya ketika Lebih banyak orang Sudah pandangnya Kekayaan itu adalah Uang Sedangkan bilioner Aset utamanya adalah Uang Ya otomatis Semuanya bisa digerakkan Karena semua mau itu Misalnya Pangan jadi Jadi senjata baru Atau Atau Tanah Jadi Dimiliki bareng-bareng Lagi Kayak Dulu sebelum Gerakan di Inggris Kan ada Inclosure Sebelum itu Masa sebelum itu Kayak gimana Jadi Kemen Kekayaan yang Bareng-bareng Yang Ide satu Sebelum gue lupa Bener juga sih Tentang Gue juga secara persoal Sebenarnya Ada Resiko Tentang Kalau terlalu dibagiin Kesana kayak Sosialis Wah bagiin Kesannya jadi Membatasi potensi Ada yang bilang Ya ini memang Perlu gue yang kelola Kalau enggak Orang Tentang Gak bener Tadi kalau paling gampang Misalnya uang Anggap misalnya Ada kebijakan Standar Gaji buru Segimana Sampai dia Bila-bila sejahtera Nanti pasti ada Argumennya Wah itu Lihat aja kerjanya Dia gaji segini Suka Koya-koya Gak jelas Gimana nanti Kalau gaji di tinggi Gaji Pokoknya gajinya Kalau ada insentis itu Serahin ke Gue dulu Perusahaan Nanti gue yang ngatur Dah Gue yang tahu Nah Itu Argumennya Benar juga Cuman Menurut gue Sebenarnya Menurut gue Menarik Idealnya Yang atur Masalah Batas-batas Wajar itu Memang sebenarnya Pemerintah Karena tadi Proporasi Dan lain-lain Emang tugasnya Efisiensi Profit Dan lain-lain Jadi emang Kalau ngomongin Standar kesejahteraan Sampai orang Jangan sampai mati Sambil bekerja Itu emang Harusnya ada Standar dari Orang luar Yang sebagainya Mungkin Memimpin Negaranya Itu emang Ngomongin idealnya Jadi emang Gue sedih sama lo Tentang Gak bisa sih Kalau ada bilioner Yang sadar Tapi ada loh Di dunia nyata Kayak di luar Itu ada namanya Gue share linknya Patriotik milioner Apa tuh Ada satu lagi Yang gue share Dia tuh Melikin standar Di perusahaannya Meninggal Karyawannya itu Semua Paling rendah 70 ribu dolar Suatu bulan Oh itu yang CEO itu kan Nah Terus itu dia CEO-nya Gajinya juga Cuih di 50 ribu Gaji bulan Jadi dia Kayak sama Sama karyawan Yang Ada juga Sampai sadar Kayak gitu Kalau bilioner Ada juga Gue nemu Gue lupa namanya apa Di US Patriotik milioner Atau siapa Mereka minta Pancutnya gede Doang buat gue Itu kan pajak Kalau ini dia bikin Diri Secara internal Maksudnya dia Pancutnya sadar Gue kayak Emang Gue harus mikirin Kesejahteraan Karyawan gue Dengan cara Gue gak boleh Sampai ekstrim banget Gue kayak Total gajinya gede banget Tapi ada Karyawan gue Oh ini pak Graffiti payment bukan ya Ya graffiti payment Itu maksud Poin gue adalah Itu memang ada Ada sebuah spektrum Gimana Bener Sebenarnya perusahaan tuh Juga gak bisa kita paksa Harus kayak mikirin Oh gue harus bagi-bagi Gitu-gitu Terlalu Ada yang aranya Terlalu memajangkan Karyawan bisa Karyawan Dan itu memang Benarnya idealnya Pemerintahan Ya itu udah jauh lagi Ngomongin politik Yang harus Mungkin kita lebih bener Bikin kajian minimal standar Bukan masalah tadi ya Bukan masalah Karyawan itu harus bisa Minimal kayak gimana Tapi jangan sampai kayak gitu Jangan sampai ada yang kayak Ada praktek-praktek Yang udah ngomongin Objektif aja Hidup otomatik gitu kan Soalnya ada kan Emang ada karyawan Yang sampai kayak gitu kan Itu yang ekstrim Yang harusnya bisa dihidarin lah Nah kalau udah ngomongin Sampai karyawan Sampai kayak koyak Nah itu kan Cuma yang perlu Dibijak lagi kan Cuman kan sekarang Keadaannya Kenyataannya ada yang sampai Kebijakan Kebijakan itu Bukan ngomongin Karyawan yang bisa Poyak-poyak Tapi memang Bisa hidup otomatik Itu aja yang minimal Perlu dihidarin Itu yang perlu dihidarin Tentang Pembagian Itu perlu gak sih Bukan masalah pinter atau gak Tapi ini ngomongin Standarnya minimal Orang gak mati Atau gak sampai Sampai ini tuh Ada batas yang emang Perlu dikejar Akhirnya kita bisa hidup Tapi Ada batas yang perlu di set Dan itu Emang sebenarnya tugasnya Emang bener Harusnya tugas Pemerintahan Ideanya Tapi masuk ke poin yang kedua Tentang gerakannya Kita sendiri Emang bener Nah itu yang maksudnya Gue juga pengen ngomongin Tentang Si Anan juga Ngomong sih Di interview itu Tentang Salah satu Dia kayak implisit gitu sih Ngomongnya menang Oh gue ngeliatnya Implisit ya Dia secara eksplisit kan Ngomong soal sih Yang bener itu adalah pajak Mulai pajak Karena itu makro Cuman secara Secara Minornya gue ngeliat juga Sebenarnya ada hint Tentang power tadi Misalnya tentang influence Kita bisa menggeser influence itu Tentang Orang itu terlalu punya banyak influence Dengan tadi Kita bisa mengambil opsi kita sendiri Yang kayak misalnya Bilang Jangan mau kita cuma digerakin dengan uang Iya Mungkin yang Yang kayak Bima lakuin Lu bikin kayak kooperasi gitu kan Bim ya Kooperasi Dapur Nah itu Gue juga Solusi yang nyata Bener banget sih Bahwa tentang Jadi kejadian Mungkin orang-orang yang dijalankan itu Atau orang-orang yang kurang mampu Kayak kongsi At least Gak tau betulnya kooperasi atau apa Itu juga Gue juga belum tau Kelek Kayak sebuah Koalisi yang emang Diorganisir sendiri Orang itu gak perlu nunggu Perusahaan BUMN gede bagi-bagi Nangis bako gitu Karena Kebutuhan dasar itu udah ada kongsi Atau udah ada Organisasi yang Saling menjaganya At least tadi Kebutuhan dasar itu udah ada gitu Lalu itu gue gerakan-gerakan yang bagus sih Bisa menjawab tentang Gak perlu kita nunggu Sampai pemerintah ideal Nasi Kita akan kerjakan Membatasi Influen Pengusahaan Tapi juga bisa Mengedukasi diri kita sendiri nih Dengan yang tadi Kayak misalnya Oke Kita ngurangin influence Kayak tadi Dengan memilih Bukan masalah Boykot Aja sih perusahaannya Cuma Kita emang punya solusi Untuk komunitas Terdekat kita sendiri Supaya kita tidak tergantung Jadi Supaya tadi Di saat keadaan-keadaan Parah kayak gini Ya tadi kita gak akhirnya Nunggu Belas kasih Filantrofinya mereka Tapi kita juga bisa Emang karena kita udah punya Dan kita belajar juga kan Meningkatkan kapasitas kita sendiri Dan orang-orang terdekat kita Untuk at least Kebutuhan dasar Kita bisa Megang Ya konkretnya mungkin tadi Tentang dapur bersama ya Itu kan konkret Tentang makan kan Gue setuju banget sih Itu Bagus banget sih Itu mungkin menjawab tentang Argumen tentang opini Gimana Membatasi Atau at least Mengimbangi Influence perusahaan yang terlalu besar Adalah Ya kita meningkatkan kapasitas kita sendiri Akhirnya kita punya opsi Supaya tidak bergantung Karena Influence mereka Itu Gue menambahi aja Si poin yang kedua Itu kalian boleh Berarti ini mungkin Kita bisa cukupkan dulu ya Untuk suara hari ini Karena udah mau habis Sebenernya sayangin Udah mulai agak jalan kan Soalnya tektokannya Tapi mungkin Di suatu saat yang lain Kita bisa Membuat Diskusi yang lain Dengan topik yang Misalnya yang sama Atau kita spesifikin lagi Apa yang mau kita tahu Namanya Fokus ke KHL Fokus ke Gimana supaya kita bisa memiliki kebutuhan Dasar kita masing-masing Atau gimana Lebih taktis lagi Gimana supaya pajak itu benar Atau gimana Mungkin Ambil orang pajak Tapi untuk suara hari ini Cukup dulu ya Karena udah mau habis Tanggup Kalau takutnya nanti Malah pas dipotong Mas gak enak Tapi kan udah mau Udah mau buka Iya Tanggup Jadi Makasih banyak Buat Sebenernya sebelum ditutup Banget dari Kalau gue sih Mau nambahin dikit Bahwa Tadi salah satu yang perlu Ditekankan juga Yang seperti Gima bilang Bahwa Orangnya yang punya duit Merasa ini hak gue Gue yang berhak Karena gue bisa mengandalkan Sumber daya seperti ini Kamu gak berhak Kamu gak tau apa yang kamu Bisa atau kamu lakukan Tapi di sisi lain Kalau yang pada nonton videonya Mas Rutger Bergman Atau ya Yang Rutger itu Orang miskin itu bukan Berarti dia bodoh Atau bukan masalah karakter Orang miskin itu sesimpel Dia gak punya duit Dengan gak punya duit itu Dia jadi kurang pinter Gak bisa mengoptimalkan Potensi dirinya Jadi kayak di sisi lain Kita perlu mikirin Jangan Apa ya Prejudis gitu Dengan orang yang miskin Padahal ya Orang miskin itu manusia juga Miskin itu hanya karena Duitnya kurang Kalau dari gue Mau menambahkan tadi sedikit Di luar itu Mungkin dari Vic Bar Ada closing statement Buat oleh-oleh kita bareng-bareng Mungkin terakhir ya Tadi Thank you banget juga Dari Semakin tajam Setelah ngobrol Sama teman-teman Mungkin poinnya adalah Sebenarnya tajukku juga Bro Ini tuh Sebenarnya kan Pentingnya buat kita Apa sih sebenarnya Buat kebaikan kita juga nih Atau itu Sebenarnya Motif aku sih Itu juga pengen Yang penting kita sadar gitu Maksudnya Pentingnya kita juga Meningkatkan kapasitas kita sendiri Dan Berkomunitas lagi lebih kuat Sama orang-orang terdekat Supaya tadi Segala masalah yang terjadi ini Juga karena Kesannya tuh kita terlalu Membiarkan Orang-orang Itu menyelesaikan Masalah kita gitu Padahal kita bisa Menyelesaikan masalah itu sendiri Yang menurut aku itu Ujung-ujungnya Berhasil kan ya Bilioner itu juga gitu Jadi itu sebuah hasil dari kita juga kan Kejadian bilioner ada Bilioner punya kekuasaan Yang sangat kuat Dan akhirnya mereka Menyalahgunaan kekuasaan itu Menurut aku juga karena Kesalahan kita Kita yang terlalu bergantung Di banyak lini gitu Ini sebuah ide aja ya Misalnya Tentang ya Menurut aku yang Apa yang Bima lakuin Tentang Kita perlu masing-masing Menaikin kompetensi diri kita Terus juga Perlahan ngajak Bikin komunitas-kompetensi kecil Untuk paling bisa Apa namanya Bikin-bikin sesuatu gitu ya Karya-karya yang memang Memenuhi kebutuhan Dasar gitu Menurut aku itu Bisa start dari sana sih Untuk Menyelesaikan tajuk Polemik tentang Bilioner itu ada atau enggak Dan masalah yang disebabkan Bilioner ini sih Yaitu caranya ya Balik lagi ke kita Kompetensi diri Supaya kita tidak bergantung Sama sih Orang-orang kaya ini Berarti ya harusnya Dari kitanya yang Berusaha untuk membangun Kekuatan kita bersama-sama Jadi check and balance-nya Dari kita juga kan Jadi Kita mengurangi Ketergantungan mereka Powernya mereka juga Akhirnya bisa berkurang Akhirnya juga mereka Akhirnya lebih merekan kita Suara kita jadi lebih dengar Harusnya gitu ya Idealnya gitu ya Seharusnya Siap Terima kasih sekali Untuk Pikbar Untuk kesempatannya Dan Pengantarnya maupun Tektokannya tadi Makasih buat Semuanya sudah join Bima Randy Amel Bang Hardy Latifah Nikolas Ruselin Sender juga Makasih banyak Terus kalau misalnya Besok-besok mau Ada info-info lagi Terkait Diskusi seperti ini Kami dari Gapatma Ada IG Nanti Utamanya dari Instagram itu ya Tadi aku udah share di chatnya Kalau mau cek ya Instagram.com Slash 3345 Titik Demio Jadi nanti bisa cek dari situ Sekali lagi Terima kasih banyak Selamat berbuka Buat yang berkuasa Selamat makan malam Untuk yang tidak berkuasa Link-link videonya udah di Instagram semua ya Ada-ada Link videonya kalau belum ada nonton Nanti bisa cek di akun videonya Gapatma ya Bagus Mantap itu Anang Giri Darada Sama Ruggerd Bregman Sampai jumpa lagi Terima kasih sekali Dadah Jangan lupa Jangan lupa like, share, dan subscribe